Karena sebenarnya raksaksa itu baik hati, kenapa menjadi pemarah? Kita harus lediki, mengapa gigan jadi pemarah? Kata Bifi kepada kedua adik kebarnya. Musim dingin sebentar lagi datang dan kita perlu kayu untuk api pemanas. Kita juga perlu ikan untuk kita keringkan. Itu untuk makanan kita di musim dingin nanti. Bifo lalu berkata, kita harus pergi dan tanya pada gigan. Apa yang sudah kita perbuat sampai dia marah sekali? Kata Bifo. Ketiga kakak adik Beaver itu lalu pergi ke rumah gigan. Sebenarnya mereka agak takut. Di halaman rumah mereka bertemu wuk-wuk, anjing kesayangan gigan. Wuk-wuk, ada apa dengan gigan? Kenapa dia jadi pemarah? Biasanya gigan kan sangat ramah. Tanya Bifi. Wuk-wuk, lalu menjelaskan. Wuk-wuk, ada duri di kaki gigan. Wuk-wuk, dia tidak mau ada yang menyentuh kakinya. Wuk-wuk, karena kakinya sakit sekali. Wuk-wuk, setiap kali dia melangkah. Wuk-wuk, dia juga sangat kesakitan. Wuk-wuk, kata Wuk-wuk. Oh, Bifi lalu berkata. Wuk-wuk, tolong bawa kami masuk ke rumah gigan. Ketika hari sudah gelap, Wuk-wuk lalu membawa Bifi, Bifo, dan Bifa masuk ke rumah gigan lewat pintu dapur. Wuk-wuk, dari situ mereka masuk ke kamar gigan raksaksa. Ketika Bifi dan anjing itu, Wuk-wuk lalu naik ke tempat tidur gigan. Terdengar suara kakaknya terjulur di tempat tidur. Tampak ada duri besar tertancap di telapak kaki kanannya. Ketika Bifer, kakak beradik itu lalu berbaris di belakang menghadap telapak kaki gigan. Yang di belakang memegang pinggang Bifer di depannya. Bifi berdiri paling depan dan memegang duri itu. Bifi menghitung pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Wuk-wuk ikut membantu menarik pinggang Bifa. Duri itu berhasil dicabut. Gigan terbangun dengan kaget dan berteriak. Wuk-wuk dan ketiga Bifer itu terjatuh di lantai. Si raksaksa melompat dari tempat tidur sambil berteriak keras sekali. Ia mengangkat Bifi, Bifo dan Bifa dengan sebelah tangannya. Gigan melihat sepotong duri tergeletak di lantai. Gigan mencoba melangkah. Gigan tersenyum lebar dan meletakkan ketiga Bifer itu di lantai dekat kakinya. Setelah itu, Gigan memberi mereka hadiah. Namun yang paling menyenangkan, mereka boleh memancing lagi di sungainya. Dan mengumpulkan ranting-ranting kayu seperti dulu. Nah, begitu dongeng untuk hari ini. Apa ya pesannya? Ya, kita harus saling tolong menolong. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Bersama Mombi, Ibu dan Anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!